Pemirsa evakuasi sarang tawon Vespa berukuran raksasa dari rumah warga di Mamuju, Sulawesi Barat berlangsung menegangkan. Petugas damkar harus menjat atap rumah, lantaran posisi sarang tawon berada di atas langit-langit rumah. Inilah detik-detik proses evakuasi sarang tawon Vespa yang berlangsung menegangkan di salah satu rumah warga di kota Mamuju. Sarang tawon yang menempel di atas langit-langit rumah ini menyulitkan proses evakuasi yang dilakukan sejumlah petugas damkar. Bahkan mereka harus memanjat hingga ke atap rumah. Saat proses evakuasi, petugas damkar sempat diserang sejumlah tawon yang keluar dari sarangnya, hingga dilakukan pengasapan terlebih dahulu. Setelah proses evakuasi yang berjalan sekitar satu jam lamanya, akhirnya sarang tawon ukuran raksasa tersebut berhasil dievakuasi. Saya menemukan anak-anak berada di atas langit-langit rumahnya parga. Jadi, itu jenis tahunnya apa, Kak? Jenis tahunnya itu ya sejenis Vespa. Tahun Vespa ya? Menurut informasi dari pemerintah rumah, itu katanya anaknya pemerintah rumah itu sedih disengah sama tawon asam. Kalau evakuasinya berapa lama? Tapi, evakuasinya berjalan sekitar ada kurang lebih dari 25 milik. Diketahui tawon yang berada dalam rumah tersebut sudah beberapa kali menyengat pemilik rumah, termasuk sejumlah anak-anak. Sarang tawon yang berhasil dievakuasi langsung dibawa tim Damkar Mamuju untuk diamankan dan akan dikubur agar tidak kembali lagi ke tempatnya. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainews melaporkan.